Intro Halo Badminton Lovers Juara Dunia Junior 2023 Tunggal Putra, Alwi Farhan Masuk dalam squad Thomas Cup Indonesia Para Thomas dan Uber Cup 2024 yang akan berlangsung Di Hitech Zone Spot Center Gymnasium Chengdu, China 27 April sampai 5 Mei Seperti dilansir dari BWF Badminton Alwi Farhan yang meraih gelar juara Dunia Junior 2023 di Spokane, Amerika Serikat Oktober lalu Mengawali karir seniornya dengan menggembirakan Dengan lolos ke semifinal Odisha Masters 2023 Super 100 pada Desember Pemain berusia 18 tahun tersebut Saat ini menduduki peringkat ke-62 Alwi berada di peringkat ke-4 di Pelatnas Di belakang Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christy, dan Ciko Aura Dwi Wardoyo Pada nomor ganda putra Tim Thomas Cup Indonesia mengandalkan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana Dan Leo Roli Karnando Daniel Martin Fajarian dan Leo Daniel pernah mencicipi gelar Thomas Cup 2021 di Denmark Sementara Bagas Fikri harus puas menempati runner-up saat Indonesia kalah dari India pada final Thomas Cup 2022 di Thailand Indonesia masih jadi negara paling sukses yang menjuarai Thomas Cup dengan 14 kali juara Di susul China 10 kali dan Malaysia 5 kali Sementara itu Jepang telah menunjuk bocah ajaib berusia 17 tahun Tomoka Miyazaki Juara Dunia Junior 2022 dan semifinalis kejuaraan Dunia Junior 2023 Masuk dalam squad Uber Jepang Miyazaki mengawali karir seniornya dengan cemerlang Dia menjuarai Orleans Masters 2024 Super 300 Dan menjadi runner-up Korea Masters 2023 Super 300 Miyazaki sudah mengalahkan pemain top seperti Pusarla Venkata Sindhu dari India Serta seniornya Aya Ohori dan Nozomi Okuhara Miyazaki akan menemani rekan senegaranya di Tunggal Senior Ada Akane Yamaguchi, Aya Ohori, Nozomi Okuhara dan pemain ganda Chiharu Shida, Nami Matsuyama, Mayu Matsumoto Wakana Nagahara, Rena Miaura dan Ayako Sakuramoto pada Uber Cup pertamanya Jepang juga telah memilih mantan juara dunia 2 kali Kento Momota ke tim Thomas Cup Momota menemani Kodai Naroka, Kenta Nishimoto dan Koki Watanabe pada nomor tunggal Nama yang tidak asing tetapi tidak masuk dalam squad adalah Kanta Sunayama yang belum pernah memenangkan satu pertandingan pun pada 6 turnamen tahun ini Tuan rumah China memiliki tim-tim tangguh di kedua kompetisi dengan semua bintang top siap melawan mereka Siuki, Li Shifeng akan didukung oleh Lu Guangsu dan Wang Hongyang pada nomor tunggal putra Pada Uber Cup, pemenang kejuaraan Asia 2024 Wang Ziyi akan tampil bersama Chen Yufei, Hei Bingjiao dan Han Yu Sementara Denmark memiliki beberapa wajah baru dalam tim Thomas Cup kali ini Sebut saja Magnus Johannesson yang mengalahkan Li Zijia pada French Open 2024 Kemudian Jasper Toff yang mencapai final ganda putra kejuaraan Eropa 2024 baru-baru ini bersama Andrea Sondergaard Juara bertahan Thomas Cup India masih diisi oleh pasukan yang memperkuat tim pada Thomas Cup 2022 Uber Cup Korea Selatan akan mengandalkan Han Se-yong untuk memimpin tim Nama penting yang hilang dalam tim adalah pemain peringkat ke-14 dunia Kim Ga-en Oleh karena itu, tanggung jawab akan diteruskan pada Sim Yujin, Ranking 38, Kim Garam, Ranking 73 dan remaja Kim Min Sun Kim Min Sun memenangkan gelar ganda pada tunggal putri dan ganda putri di BAT Yonex Fatum Tani Junior Internasional Series Desember lalu Dan inilah daftar tim Uber Cup Indonesia Dimana pada nomor tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung Esther Nurmi Triwardoyo Komang Ayu Cahyadewi Dan Ruzana Sementara di ganda putri ada Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiyarto Dan Melisa Triaspus Pitasari Rahel Aleserus Terima kasih telah menonton!